Halo balik lagi di SB Project, di sesi student sebentar by SB Project Kali ini gue pengen jelasin tentang fase invert dan input control di studioan versi 5 Jadi ini fungsi untuk membalik polarity pada data waveform ataupun wavecandy Entah itu waveform, wavecandy ataupun wavetable, istilahnya beda-beda ya Kalau gue sih biasanya sebutnya waveform aja, disini langsung kita masuk ke program Teman-teman bisa lihat ya disini ada beberapa data yang identik Nah secara gampangnya fase itu adalah bentukan antara yang naik turun seperti ini Teman-teman bisa lihat ada yang naik kan, ada yang turun, nah itu disebut dengan polarity atau fase ya Gampangnya seperti itu Nah di studioan teman-teman bisa gunakan ini dengan plugin ataupun tanpa plugin Cara pertama ya itu cara menggunakan fase invert tanpa plugin Gampang banget caranya itu teman-teman tinggal masuk ke mixer Buka F3 aja, di mixer buka kemudian ada logo kunci disini atau option Teman-teman klik lalu pilih yang namanya input controls Disini teman-teman ketika di klik yang tadinya ini tidak ada apa-apa di area atas Kemudian ketika diaktifkan input controlnya Maka disini ada parameter seperti menambahkan gain sebelum insert Dan ada logo bunder yang dicoret Itu artinya adalah polarity ya, ini untuk membalik polaritynya Nah kalau datanya stereo dia ada dua Sedangkan kalau misalkan datanya mono atau channelnya mono seperti ini Dia cuma ada satu ya, seperti itu gampangnya Terus caranya simpel banget, karena ini datanya identik Gue akan coba balik polaritynya dengan aktifkan saja keduanya Dan ketika ada suara dia tidak akan muncul ya Kita tidak bisa mendengar apa-apa karena Fasanya saling berlawanan ya, dibalik polarity Yang tadinya dia ke atas gara-gara gue balik Dia jadi ke bawah gitu, jadi berlawanan Itu adalah cara pertama ya Kalau misalkan ini gain, ini biasanya untuk menambahkan tingkat kekerasan suara Seperti ini contohnya Nah itulah fungsi input control yang ada sediwan Kemudian kita bisa menggunakan ini apabila kita kadang lupa gitu ya Mengaktifkan fitur input controlnya Teman-teman bisa langsung aja insert Namanya itu mix tool, bawaan studio one Nah disini juga bisa invert live dan air Keduanya diaktifkan dan polaritynya sudah terbalik Sorry Ketika data yang identik, yang satu original dan yang satu data yang sama Cuma dibalik polaritynya dia tidak akan ada suaranya ketika teman-teman balik polaritynya Nah ketika gue kembalikan lagi polaritynya seperti awal Dia akan kembali bunyi Ketika gue balik Dia menghilang suaranya Nah jadi seperti itulah Cara penggunaan Atau cara setting pasal invert pada studio one Yang kita bisa lakukan secara langsung Tanpa harus menggunakan plugin Ataupun dengan cara menggunakan plugin bawaan software studio one Nah sebenarnya ini ada plus minusnya Kalau kita menggunakan ini kita tidak usah pakai mix tool Karena ya sudah ada fitur ya disini Kalau mix tool ya sama ya Kita bisa menggunakan fitur mix tool juga Cuma kalau mix tool itu lebih lengkap ya fitur-fiturnya Oke jadi segitu aja yang bisa gue berikan pada sesi studio one sebentar ini Sorry banget kalau masih ada misinformasi yang gue berikan di video ini Thank you for watching this video SB Project Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!